Kalau lurus ke arah sarangan Tawangmangu Kita ambil kiri teman-teman Masuk desa Geni Langit Ini kaburannya teman-teman Kita ke arah lurus teman-teman Ke arah wisata Geni Langit Nah ini teman-teman wisata Geni Langit Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Denny Contohnya di Denny Den Channel teman-teman Nah kali ini saya berada di Jalan Raya Pelawasan Sarangan teman-teman Dan tujuan saya kali ini Mau mengajak teman-teman menelusuri jalan Menuju wisata Geni Langit Dan wisata desa Wonomulya Yang big groundnya seperti Nepal, Panjava teman-teman Yuk bagaimana suasana dan kondisi jalannya Simak video saya berikut ini teman-teman Ini sebelah kanan ini ada Taman Bunga Pelawasan Magetan Yang ada pagarnya Banyar-banyar ini loh teman-teman Dan sebelah kiri ini ada Pasar Sayur Magetan Pelawasan Ini jalannya Lumayan ramai teman-teman Ini sebelah kanan ada Pasar Pelawasan Dan wisata Geni Langit itu Terletak di Desa Geni Langit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan teman-teman Nah ini di depan ada pertigaan Kalau lurus ke arah Sarangan Tawang Mangu Kita belok kiri teman-teman ke arah Kecamatan Poncol Ini sebelah kanan ada Polsek Pelawasan Ini jalannya turunan tajam teman-teman Kalau teman-teman Mau Pergi ke wisata Geni Langit Harap berhati-hati teman-teman Soalnya banyak Turunan dan tanjakan tajam Dan jalannya Berliku-liku Maaf kalau Suasana kameranya Agak silau-silau ya teman-teman Soalnya jalannya ini Ya menghadap ke timur Ya menghadap ke selatan Gitu Soalnya ini Suasananya masih lumayan pagi Jam sembilanan ini Sembilan pagi Ini kanan-kiri Banyak Perkebunan sayuran ya teman-teman Selama perjalanan ini Nah Tanamannya ya Padi Ya sayur-sayuran Jagung Seperti itu Ini Sebelah kanan banyak Usaha Ayam Petelur Jadi Daerah Pelawasan Ponsel Magetan Sini Banyak yang Punya Usaha Ayam Petelur Teman-teman Soalnya Cuacanya Cukup dingin Jadi Cocok Buat Kehidupan Ayam Petelur Itu Ini Jepan Ada Jembatan Ini Jalannya Lumayan Naik Ini Teman-teman Dan Dan saya Masih Menggunakan Montor Tempur Saya Ini Teman-teman Montor Vega Dan ini Saya Sama Teman Saya Di belakang Buat Teman Ngobrol Biar Enggak Galau Seperti ini Teman-teman Pemandangannya Nah Wisata Genilang Itu Dekat Bukit Yang Kelihatan Kerucut Lancip Sekitaran Bukit Yang Kelihatan Lancip Itu Wisata Genilang Keren Banget Teman-teman Pemandangannya Ini Jalur Magetan Wonogiri Teman-teman Kalau Mau Ke Wonogiri Lewat Jalur Sini Juga Bisa Jadi Wisata Genilangit Dan Wisata Desa Wonomulyo Yang Seperti Nepal Vanjava Itu Jalurnya Sama Teman-teman Satu Jalur Tapi Nanti Dideket Genilangit Itu Ada Cabangnya Yang Lurus Ke Arah Genilangit Yang Belok Kiri Ke Arah Desa Wonomulyo Yang Seperti Nepal Vanjava Itu Yang Sempet Viral Berapa Bulan Yang Lalu Ini Pemandangnya Menikmati Gunung Lau Teman-teman Jalannya Cukup Bagus Halus Belopokan Kalau Eh Truck Dan Ini Didepan Ada Pertigaan Teman-teman Kalau Belok Kiri Ke arah Parang Magetan Ini Yang Arah Lurus Teman-teman Dalannya Naik Ini Tanjakan Tajam Ini Sebelah Kanan Ada SMK Negeri Poncol Dingin Banget Teman-teman Suasananya Hawanya Masuk Desa Geni Langit Ini Gapuranya Teman-teman Dan Wisata Geni Langit Itu Sudah Populer Sudah Beberapa Tahun Yang Lalu Teman-teman Itu Fasilitasnya Taman Taman Bermain Spot Spot Foto Dan Ada Wahananya Juga Ini Sebelah Banyak Toko Toko Keren Banget Banget Pemandang Kelihatan Jelas Bukitnya Nah ini Teman-teman Ini Di depan Di depan Ada Pertigaan Ini Kalau Bilok Kiri Ke arah Wanogiri Juga Ke arah Waduk Bonggang Dan Kita Ke arah Lurus Teman-teman Ke arah Wisata Geni Langit Kita Ambil Yang Lurus Ini Jalatnya Baru Di Asfal Teman-teman Kelihatan Masih Hitam Asfal Kelihatan Lebar Ini Jalatnya Dulu Saya Kesini Belum Seperti Ini Kayaknya Enggak Selebar Ini Ini Awanya Udah Mulai Dingin Teman-teman Masuk Ke Desa Sini Tadi Langsung Nyes Ini Kanan Kiri Banyak Yang Tanam Sayur-sayuran Teman-teman Keren Banget Ini Sebelah Kanan Peternak Ayam Keren Banget Teman-teman Pemandangannya Pemandangan Bukit-bukit Yang Kelihatan Lincip-lincip Melenuk Melenuk Keren Keren Ini Tanamannya Daun Bawang Sebelah Kanan Ada Kopis Jepan Ini Masih Pagi Teman-teman Lumayan Pagi Jam Sembilan Jadi Mungkin Wisatanya Masih Lumayan Sepi Belum Rame Nah Ini Teman-teman Ini Jalan Teman-teman Yang Bilok Kiri Ini Kearah Wisata Desa Wanamulyau Kalau Lurus Kearah Geni Langit Saya Mau Foto Dulu Teman-teman Buat Thumbnail Desa Desa Wano Mulai Yang Seperti Nepal java itu belok kiri teman-teman kita lanjut lurus dulu ke arah geni langit ini sebelah kanan banyak labu-labu Hongkong apa labu-labu Thailand kayak gini temen-temen warnanya oran-oran wisata geni langit itu fasilitasnya ada spot foto berbayarnya teman-teman seperti perahu ayunan sakura dan sepeda sepeda gantung jadi itu latar belakangnya bukit ya hutan-hutan gitu teman-teman dan wahananya ada ATV flying fog dan berkuda juga ada outbound gitu dan biaya parkirnya ini sekitaran 5.000 teman-teman kalau buat sepeda motor kalau buat mobil ya sekitaran 10.000 Oh ini ternyata masih ditutup kayaknya teman-teman wisatanya kayak ejek ditutup ini wisatanya nah ini teman-teman wisata geni langit ya sebentar cok mas buat teman-teman yang pengen main kesini wisata geni langit yang berada di desa geni langit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan teman-teman ini tadi dibengkui sama masih katanya disuruh parkir di bawah teman-teman enggak boleh sampai sini disini khusus jalan kaki gitu oke teman-teman sampai disini perjalanannya saya enggak masuk teman-teman dan ini fasilitasnya ada tempat makan nya juga teman-teman saya balik lagi teman-teman lanjut ke desa monomulio yang seperti Nepal van Java ternyata sudah buka teman-teman ini wisata geni langitnya tadi masnya kok bilang suruh parkir di di bawah berarti kan masih udah buka tapi masih pagi jadi belum rame gitu ini sebelah kiri banyak yang jualan bunga-bunga buat teman-teman yang pengen mengajak sanak keluarga main ke wisata geni langit bisa datang ke desa geni langit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dan jalannya ini cukup enak teman-teman ada wisata duanya ada wisata dua ada desa Wonomulio juga desa wisata yang baru nah ini teman-teman kita belok ke arah yang lurus tadi ya desa Wonomulio ini pemandangannya juga enggak kalah bagusnya teman-teman desa Wonomulio itu pedesaan yang mempunyai latar belakang hutan perkebunan dan perkebunan sayur teman-teman dan bukit-bukit yang kelihatan melenuk-melenuk atau lancip-lancip itu dan kalau difoto dari atas bukit itu desanya itu kelihatan bagus banget kata orang-orang sih seperti di Nepal ini jalannya cukup sempit ya teman-teman cuma dua setengah meter ini kan yang sebelah kirinya ada juga jurangnya jadi temen-temen yang pengen main kesini harap berhati-hati jalannya sempit dan sebelah kiri ini jurang terus teman-teman nah ini turunan tajam temen-temen keren banget di pemandangannya pohon Pinus semua ini kejauh ruyain montormu kuat munggawur ayo hahaha rakuatu surung ya hahaha ini turunannya cukup saat tajam banget temen-temen sejuk ini jalannya terasa dingin nah ini ada jembatan nah ini tanjakan tajam temen-temen nah ini tikungan tajam seperti ini teman-teman jalan menuju desa Wanamulya harus ada perjuangan melalui jalan yang berliku-liku sangat menanjak sangat menurun dan kanan kiri banyak jurangnya jadi harus tetap berhati-hati teman-teman dan ini saya masih memakai motor pegang motor tempur saya ini teman-teman hahaha ini tanjakan tajam temen-temen ini saya berdua sama temen saya temen-temen nah megap-megap motornya ini kalau nyopirnya nggak telaten ngopor-ngopor giginya ya berhenti temen-temen nah ini ada tanjakan tajam ada truknya juga lewat udah cewek lewat saya baru pertama kali ini temen-temen disini kalau nggak mau bikin channel saya belum begitu tertarik main yang dipelosok-pelosok banget seperti ini manipura wanipura wadl-wadl 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 wadl main gigi Memasuki desa Wano Mulya Mungkin teman-teman Nah ini pemandangannya Kanan kiri banyak sayur-sayurannya teman-teman Sejuk banget Kayaknya enak hidup di desa seperti ini Awalnya dingin Walaupun panas di kulit gak terasa panas teman-teman Ini kanan-kiri sayurannya daun bawang Keren banget teman-teman Banyak Tanamannya Nah ini di depan ada pertigaan Wisata Wano Mulya Yang ke arah lurus ya teman-teman Yang jalan cor-coran ini Pacarmu lo jangan rene kok Pacarmu jangan rene Iya Kalau aku terus Kalau aku malah dipeluk terus Malah 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 Nah 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 Nahan Nahan mikir Nahan apa Nahan enak Yang di Eh Maaf teman-teman Maklum belum pernah kesini Jadinya jalannya belum nafal Takak abu eh Jalannya ke Wano Mulya pun tibuk Nah Dek Dek Jalannya ke Wano Mulya pun Arah eh Wadi teman-teman Mau ditanya malah mau balik arah Kayak Wadi Jalannya ke Wano Mulya pun tibuk Jalannya di Wadi Tidak Jalannya ke Wano Mulya Tidak Kir Tidak 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 Pak Arah ke Wano Mulya pun tbukti Seng buketnya gg 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 ngajengi ngajengi rumah-rumah nonton kok tendoniniko mau terakhir apa terapel mbak kak terapel bersoko jalan corcoran dua ya mbak corcoran ini sakit pedal pasar bisa corcoran terus-terus oke terima kasih ya mbak itu teman-teman jalannya yang ke monomulia itu yang kelihatan kecil naik ke atas itu ya maklum orang tahu Rene ya rapel malah seru takok-takok menuhi ini mau haru lebih sekolah legangnya mau dito pak arahnya di bukit warna mulia putih ini mungkin ajak mau makin apa mereka sendiri kita masuk tepahnya oh ala cilik itu nah dimadu lewat di kayak lewat kini ya lewat kini oh ala jalan ini kaya itu oh ini loh teman-teman jalannya tadi sudah lewat sini tapi kan enggak tahu ke belasok nah ini jalan kecil ini teman-teman nah ini jalannya sangat berbahaya teman-teman sebelah kanannya jurang ini jalannya sangat kecil jadi kalau simpangan harus hati-hati teman-teman biasanya banyak warga yang dari kebun lewat sini jadi harus ngebel ini kalau ada teman-teman nah tanjakan tajam ke belasok ya weh takkan tanginya itu senulungnya siapa? nanti sih ngembok lebok ini berita nah seperti ini teman-teman di atas ternyata motor tempur saya kuat teman-teman naik nah jadi seperti ini teman-teman kanan kiri ya ladang ladang sayur nah teman-teman ini parkirnya ini jadi parkirnya di atas tulisan ini tidak boleh ada teman-teman ini nah seperti ini teman-teman ini banyak ibu-ibunya yang lagi dangir sayur saya tukang narik karcik turu bagus banget ini bunga kuaci di sini fasilitasnya ada taman bermainnya teman-teman ada ayunannya ini ada tamannya juga nah ini teman saya teman-teman ini halo guys pacarnya tak suruh ngajak kesini wah bukit ewanamulnya si jenekono kita iseng duur din ini pemandangannya tulisannya ewanamulnya ini gak nengkainnya yuk hai 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 holy naya foto saya foto c menang foto nggak probabilmu rôle Hai dengk yang tanya tampan enggak ngejoba hai 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 Nggak terima oke oke Hai tak tak kau tak kau Bu Eden kemandangannya kek Oraiki yo paling sing duhur tulisannya wana mulia enggak enak itu tuh jadi bukitnya yang buat selfie selfie ada dua teman-teman Oh kuih lo din kuih lo oh itulah teman-teman sebelah situ yang ada tulisannya wana mulia itu jadi kita tadi salah belok kuih lo salah minggu berarti mau melakui ya cedak monggeng-monggeng melakukannya gunung aku menar punca yuk salah belok Oh ala menggak ngetikin wajahnya memang dalam nopo-opak kerenin konodin itu tulisannya kalau pakai second meter nah ini teman-teman udah ini yang spot selfie yang satunya yang ada tulisannya wana mulia tulisannya wana mulia kele nah seperti ini teman-teman pemandangannya tuh keren banget nih dan Hai 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 headline wana mulia GG sorry sorry yang saya Mas ya Hai kalau Hai coba eh ya ya gede kopi Ayo kenapa pernah menggunakannya? ya 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 oke nah seperti ini temen-temen suasananya jadi ini latar belakangnya bukit-bukit dan hutan dan perkebunan sayur-sayuran ya temen-temen temen-temen ini saya masih pakai helm temen-temen mau nyopet kameranya pakai keren banget pemandangnya temen-temen dari sana bukit semua temen-temen ini lihat nah nah kelihatan bagus nih pengen buat thumbnail yang bagus seperti apa nah disini fasilitasnya ya ada tempat duduknya seperti ini temen-temen ada spot selfie-nya ya latar belakangnya ya ini rumah-rumah ini dan perbukitan menggah-menggah temen-temen melakukan ini nah ini temen-temen juga ada jual minumannya nah makanan juga ada nah seperti ini temen-temen iya iya harap ngomong around Cristob oke teman-teman jadi teman-teman yang pengen main ke wisata desa Wana Mulya ini jalannya satu jalur sama wisata geni langit ya teman-teman seperti ini teman-teman keren banget penuh perjuangan ke sini teman-teman jalannya nyaik terus dan sempit kiri-kanan jurang tapi terpuaskan kalau sudah sampai sini teman-teman pemandangannya cukup bagus buat teman-teman yang pengen main ke sini Desa Wana Mulya Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Oke teman-teman sampai disini dulu video saya dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih dan buat yang belum cek subscribe jangan lupa di like comment dan subscribe temen-temen buat teman-teman yang nomor satu terhibur dengan konten sederhana saya ini saya ucapan banyak Terima kasih sekian teman-teman wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh keren pokoknya top Magetan punya dan sampai jumpa lagi